Nih, ada lampunya nih, keren Halo guys, masih di channel kita ada review Jadi di depan kita ini ada 3 aksesoris Bagi kamu gamer PUBG Mobile guys Ya mudah-mudahan dengan 3 rekomendasi aksesoris dari saya ini Kamu jadi lebih gampang untuk dapetin chicken dinner Dan juga lebih gampang untuk naikin level kamu di game PUBG Mobile Oke yuk langsung aja kita buka yang pertama Ya disini ada kotak biru kecil Nah ini ada gambar bulat tulisannya bahasa Jepang atau Cina ya Terus ini ada logo atau gambar PUBG Mobile Isinya apa yuk langsung aja kita buka Ini dia Jadi ini trigger guys Trigger untuk nambahin tombol di smartphone kita ya Jadi ini ada ya seperti biasanya Cuma ini ada 2 Ini untuk L1 dan L2 Ini untuk R1 dan R2 Jadi ada 4 tombol sekaligus Biasanya ada 2 Nah ini untuk materialnya ini plastik transparan Lumayan kokoh juga Dan untuk tombolnya ini dia besi guys Dan dibuat, didesain melengkung gini ya Jadi kalau dipancet ini lebih nyaman atau lebih enak ya Dan ini juga ada 2 guys Oke yuk langsung saja kita coba pasang Oke ini aku udah siapin Realme U1 Untuk tes trigger L1 dan R1 ini ya Jadi ini udah aku setting ya untuk tempatnya Jadi cukup kita pasang disini aja guys Ya Aduh Kita pasang terus kita kunci disini Nah Untuk satunya tombol ini juga cukup kita pasang aja Disini Ya Terus kita kunci di belakang sini Iya Udah yuk langsung kita tes Sip Kita akan cari skup dulu guys Mana ini skup Ini dia skup Jelek nih Skup kali 4 Oke Kita coba untuk ini guys Wuh bisa Mantap Ya jadi di kanan ini untuk Saya set untuk aimnya Ini untuk tembak nih Wuh mantep Tembak Wuh Keren keren Nah ini untuk Ya untuk mereng kanan Mereng kiri ya Tombol R2 nya Cuman bisa disetting sesuai keinginan kamu nih Kiri Kanan Kiri Ini untuk aim dan ini untuk fire Jadi ya Uuh Uuh habis guys Kurunya guys Kita coba cari Wuh Bikin gampang second dinner nih Oke yuk lanjut Barang yang kedua Oke ini adalah Barang yang kedua Ini adalah Baseus Ya ini Holder Granite handle For gamer Ini kayak trigger juga Cuman dia ada Handlenya ya Disini ada tulisan Ergonomic handle Dan adjustable Jadi bisa disetting Nah ini keterangannya nih ya Jadi bentuknya kayak Granite Beneran guys Ini ada Key atau tombol Adjustable Contact Dan handle nya Oke langsung kita coba buka Iya Wuh Bentuknya benar-benar kayak Granite Nih Nih ya Kayak granite ya Nih Wuh Dilempar Meledak Oh iya belum ditarik Jadi ditarik dulu Baru dilempar Meledak nih guys Jadi kayak gini bentuknya Plastiknya lumayan solid Disini karet Terus ini ada Tombol juga Ini tombolnya lebih empuk Dari yang tadi guys Enak nih Lebih enak dari yang tadi Yang pertama Bentuknya dia Bener-bener kayak granite Untuk pegangan sih Kayaknya enak Oke yuk Langsung kita coba Pasang Oke ini udah ada Asus Zenfone Max Pro M2 The next generation gaming Kita tes Untuk menjajal Granite Ini guys Oke ini udah aku setting ya Jadi disini untuk Nembaknya Dan disini untuk aimnya Untuk cara pasangnya Aduh Gampang banget ya Jadi cukup Iya Iya Gini doang Udah Letaknya di pojok Biar enak untuk genggamnya Terus yang sini Udah Gini aja guys Ya Kita coba main ya Jadi disini untuk aim nih Kayak gini Uh Uh Mantep ini Ini digenggam Kerasa enak guys Bentuknya kayak gini Digenggam Pas banget Nih Untuk aim juga enak nih Nih Uh Mantep guys Uh Gila Keren banget Uh Jadi gampang chicken dinner nih Pasti ya Nggak perlu beli ROG Phone ini mah Ya justru saja udah sekeren ini nih Max Pro M2 aja nih Uh Ini lebih nyaman dari yang pertama tadi guys Ya Untuk harganya ini Rp125.000 Kamu boleh cek linknya yang ada di deskripsi di bawah Uh Mantep banget Uh Lama Reloadnya Uh Keren banget guys Nyaman banget ini untuk main Terus ada pegangannya Oke Langsung aja untuk barang yang ketiga Oke Ini adalah aksesoris yang ketiga ya Ini masih dari Baseus ya Disini tertulis Premium Maker Nah ini ada gambar produknya ya Jadi ini kayak kipas gitu Kipasnya ada dua ya Disini ada keterangannya nih Jadi ini dual fan Untuk Biar nggak panas HPnya Terus disini ada Baterainya juga 2000 mAh Yang juga bisa difungsikan sebagai power bank Nah untuk di bagian belakang ini Ada gambarnya ya guys Jadi kayak gini Kira-kira Bentuknya Disini ada kabel Yang dimana ini bisa juga sebagai power bank Jadi bisa ngecas gadget Atau HP kita Nah disini bisa dua tipe Pakai Maksudnya disini bisa dipegang Atau bisa diberdirikan seperti ini Oke yuk langsung saja kita buka Ini dia Iya jadi bentuknya kayak gini Juga kita dapet kabel micro USB Oke ini dia Iya Nah bentuknya kayak gini guys Lumayan keren ya Disini ada kipasnya dua Untuk materialnya semua plastik Cuman plastiknya sih Berkualitas ya Disini ada dua karet Terus tertulis baseus Terus di bawah ini ada USB untuk charging Ininya kipasnya dan juga untuk Menjadikan kipas ini sebagai power bank Terus disini ada tombol power Yuk kita coba hidupkan ya Ini kita hidupkan Wuh nyala guys Wuh cukup kenceng juga anginnya ya Jadi disini menyala biru Dan ini ada lampunya guys ya Nyala warna merah ya Misal saya coba matiin Nih Ada lampunya nih Keren Coba ya Ini guys Jadi selain lampu warna biru Disini merah-merahnya juga ini nyala guys ya Wuh jadi bikin ganteng lah HPnya Oke Oke yuk kita coba pasang Matiin dulu Kita coba pasang HPnya Ini Max Pro M2 Dulu Asus katanya setrikaan sih Cuman kalau sekarang enggak ya Nah kayak gini guys Bentar nya guys Jadi dia digenggam gripnya enak ya Untuk main game Bisa PUBG atau yang lain Kalau ini enggak harus PUBG ya Oke kita misal buka PUBG Ya ini Enak banget genggamannya Cuman ini enggak bisa dipasang trigger Trigger yang tadi ya Karena ini sempit Cuman kalau trigger yang Dari atas ini masih bisa Oke terus kita coba hidup ini Ini guys Ya Keren ya Jadi lampunya ini warna biru Kipasnya Dan di bawah ini ada warna merah Di garis-garisnya ini guys Jadi untuk main game ini khusus untuk PUBG yang Pro ya Jadi enggak pakai trigger-triggeran Langsung main aja nih Jadi ini membantu untuk HP kamu yang gampang panas Jadi dengan ini HP kamu tetap dingin guys Jadi kamu bisa main PUBG lebih lama Tanpa takut overhead Ini juga bisa difungsikan sebagai powerbank Atau kita juga bisa langsung charging Oke kita tes ya Jadi ini juga bisa diberdirikan kayak gini guys Nih Aduh Ya Jadi kalau misal kamu main PUBG kalah Kamu bisa nonton Kawan kamu tanpa Megangin HPnya Oke ini dia Kita coba tes powerbanknya Bisa apa enggak Uh panjang banget kabarnya Jadi ini kita tes Solokin disini dan Disini nih Uh ngecharge guys Ini charging dia Jadi kita bisa main game Kalau misal keadaan kepepet Kita bisa fungsikan kipas ini Ini sebagai charger Uh nih kan Baterai lemah Jadi kalau misalnya main game Terus baterainya low Kita bisa Alifungsikan Ya Untuk Kecepatan kipasnya ini Cukup Cukup keras juga Maksudnya cukup Gimana ya Cukup ngebut juga ini kipasnya nih guys Suaranya kayak gini nih Kita coba tes Kita kasih sobekan ini ya Wuh kan Terbang Ini ya Aduh Ini guys Wuh terbang ya Keliatan ya Ini Dia anginnya lumayan Jadi ini Bisa ngebuat HP kamu mirip ROG Phone ya Tanpa halus beri ROG nya Jadi Pakai Asus Max Pro aja Udah bisa ngerasain Kayak ROG Phone ya Jadi HP nya ada Kipasnya kayak gini guys Gimana Keren gak menurutmu Ngebut ya Oke Jadi ini Tiga rekomendasi Aksesoris Dari saya Untuk Kamu pelayar PUBG Mobile ya Mulai dari Bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye